Lebih daripada itu Firman menunjukkan bahwa Yesus anak alam Mesias itu memiliki kuasa untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Shalom! Di dalam masuk ke Minggu Natal ini, kini mana kita akan merayakan kelahiran Yesus, mari kita merenungkan ayat-ayat Firman Tuhan mengenai Mesias dan anak alam. Salah satunya adalah Yohanes 20.31 memberikan pencerahan buat kita. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak alam. Dan perhatikan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya, alih-alih kita berdebat saudara mengenai terminologi anak alam. Atau kita berdebat apakah Yesus betul-betul memiliki kesapsahan menjadi seorang Mesias dan syarat-syaratnya. Lebih daripada itu Firman menunjukkan bahwa Yesus anak alam Mesias itu memiliki kuasa untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan jangan terkecoh dengan sistem-sistem rojahat saudara yang membuat kita pusing kepala mengenai sekedar istilah-istilah. Tapi kita kehilangan esensi dari Mesias itu sendiri, dari anak alam itu sendiri. Saya ingin menyatakan bahwa dalam minggu ini bahwa Yesus Kristus sanggup menyelamatkan, sanggup menjamin hidupmu. Dan sanggup memberikan masa depan harapan dan juga hidup setelah kematian yaitu kehidupan di dalam kerajaan alam. Terimalah kehidupan yang kekal itu. Hiduplah di dalamnya dan hiduplah di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton!